Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di maksim ojek online channel Di channel yang ngebahas putar maksim driver dan juga maksim penumpang Oke teman-teman di video kali ini saya mau ngebahas tentang Driver maksim ya Jadi driver maksim itu apakah bisa kita lihat secara pasti gitu jumlahnya Karena fungsi penempatan ya Atau kita tuh mencari spot ataupun lokasi yang minim driver Nah apakah jumlah secara pastinya itu bisa ketahui Bisa diketahui gitu ya Nah ini seperti yang ditanyakan oleh sahabat kita Dari Ed Rahmat Ramadhan ya Dari Bang Rahmat Bang gimana cara kita mengetahui jumlah driver di suatu wilayah Dan penggunaan maksim di wilayah tersebut Nah ini sudah saya jawab ya teman-teman ya Kalau untuk data fiknya gak bisa kita lihat Bang Jadi disini kalau misalkan kita mau tahu jumlah pasti Misalkan ya ini tak buka dulu aplikasi maksim drivernya Saya berada di daerah banter lampung gitu ya Nah disitu saya gak bisa melihat jumlah fik pastinya Gitu atau lebih dispesifikan lagi ya Nah ini saya buka di bagian peta teman-teman Ini peta banter lampung nih Nah ini banter lampung ya Saya ada di daerah Raja Basa nih Nah pas saya disini Saya juga gak bisa teman-teman ya Gak bisa mengetahui daerah Ataupun gak bisa mengetahui jumlah pasti Jumlah drivernya gak bisa diketahui Kalau dulu Dulu tuh pernah ya di bagian daerah sini Itu ketahuan ya Ketahuan jumlah-jumlah drivernya Itu pun gak mewakili semua gitu loh Itu hanya persentase aja gitu loh Dan sekarang sudah dihapus Kayak gitu Nah kalau sekarang Itu dia Ini kan ada nih pinggiran kota Ada tiga Bimuwaras tiga Nah kedamaian satu ini ya Panjang satu Raja Basa dua Nah ini adalah jumlah orderannya Ini saya buka ya contoh ya Raja Basa saya klik tuh Jadi di wilayah Raja Basa itu Ada dua orderan yang aktif Terus Soekarami itu ada Dua orderan yang aktif Sekarang ada tiga nih Raja Basa ya Nah seperti itu teman-teman Jadi kalau untuk jumlah fiknya Kita tidak bisa ketahui Paling kita bisa mengetahuinya Gini Jumlah secara Acaknya gitu ya Cuman kita bisa ngeliat aja Ngeliat driver Maksimnya Nah caranya adalah Kita Buka aplikasi Maksim penumpang Itu pun kita harus Coba berkali-kali ya Artinya Kita coba Berkali-kali Karena nanti kan dia bisa Bisa kayak Apa namanya Biar akurat gitu loh Nah paling disini teman-teman Kita ngakalinya ya Jadi ini kan Misalkan Saya berada di suatu tempat Disini Ini ada di kosan Azara ya Nah misalkan disini ya Ini kan kayak Punya aku aja belum kelihatan tuh Ya Jadi Pas kita Seperti ini Itu aja Drivernya belum kelihatan Oke saya akan coba Untuk Nitik di peta ya Disini Saya akan rubah Tujuannya Nah nanti saya akan coba Kembalikan lagi di daerah Asalnya ya Nah ini nih Di bagian lokasi awalnya Kita klik lagi Di lokasi penjemputan tuh kan Drivernya ketahuan tuh Nah cuman disini Cuma dua Disini ada tiga ya kan Ini belum semuanya teman-teman ya Karena Disini Ini kan punya aku ini aktif nih Disini nih Cuman gak kelihatan dia Nah kadang-kadang kan kayak gitu kan Ini kalau kita rubah lagi Biasanya dia ada lagi nih Saya akan rubah titiknya disini ya Nanti pas dia Tuh kan Baru kelihatan tuh Punyaku ya Ini punyaku kelihatan tuh Kita rubah lagi disini Coba Nah nanti kita harus nyoba Beberapa kali percobaan Artinya disini emang sepi nih Kalau kita udah coba berkali-kali Berarti memang Sepi daerahnya Tuh kalau dia gak muncul Oh iya teman-teman Berarti cuma disini Disini ya Ini kan weekend nih Emang sepi Coba kita disini Ditiknya Nah tuh kan muncul lagi tuh Yang disini muncul Yang disini muncul Berarti emang Sepi ya Paling kita bisa menggunakan Cara seperti ini teman-teman Tuh Jadi Kita coba beberapa kali percobaan Dan kita nanti memang Mencari spot yang memang Dia agak-agak jarang ya Tuh Punyaku kelihatan lagi ya Disini ya Tuh Kelihatan lagi ya Ini motor punya aku nih Tuh ya Tuh Ketahuan kan teman-teman kan ya Tuh bisa dilihat nih Ini punya aku nih Motornya kelihatan tuh Tuh Artinya kalau nanti ada Orderan disini Ya insya Allah Punyaku masih bisa Ngangkat lah ya Tuh Ini juga sepi Disini Nah jadi seperti itu Caranya Kalau kita mau cari Tahu jumlah driver Ya Ini paling driver yang download ya Kita bisa buka di aplikasi Playstore ya Di Playstore ini Kita tulis Maksim Driver ya Seperti ini Nah nanti dia bakalan ketahuan tuh Jumlah drivernya Ini jumlah driver secara umum ya Yang sudah Download Nah ini Ini tuh Ada 10 juta Ya Bisa teman-teman lihat Ini kan ada Ratingnya 41 Tuh Ininya rating plus 3 Terus 10 juta download Kurang lebih ada 10 juta Orang Ataupun driver di Indonesia Nah Kalau misalkan customer nya Kita akan Coba lihat teman-teman Yang sudah Download aplikasi Maksim penumpang ini Ada berapa sih Paling ya lewat sini Cuma kan data ini juga Belum diketahui secara pasti Karena Yang tahu pastinya Ya Yang punya perusahaan ya Karena mereka yang punya Apa namanya Privacy nya Gitu loh Nah ini kalau yang maksim Kalau yang maksim penumpangnya itu Ada 50 juta download ya Jadi perbandingannya 10 1 banding 5 ya Jadi 10 juta banding 50 juta Nah itu aja teman-teman Yang bisa di share di video kali ini Semoga bermanfaat Sampai bertemu lagi di video selanjutnya Dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya